Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya Dan bagi mereka yang baru di channel ini, sila subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda daripada berita harian Rafizi Zahid jadi sasaran di Twitter Kuala Lumpur langka membisu diambil timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Rafizi Ramli selepas diumumkan sebagai anggota Kabinet Membuatkan namanya trending bersama Presiden UMNO Datu Sri Dr. Muhammad Zahid Hamidi di Twitter hari ini Iya kerana nama dua alih politik ini paling banyak dipetik pengguna platform berkenaan selepas pengumuman Perisahan Kabinet dan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim malam tadi Tinjauan di Twitter mendapati 112.000 pengguna Twitter memetik nama Ahmad Zahid dan ciapan mereka manakala lebih 10.000 menulis ciapan berkaitan Rafizi Sebagai pandangan lontarkan pengguna Twitter terhadap Ahmad Zahid yang dilatih sebagai timbalan Perdana Menteri Serta Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Ada yang sudah dapat menduga Ahmad Zahid akan menyantang jawatan timbalan Perdana Menteri Karena tersebarnya kabarannya di laman sosial sebelum pengumuman dibuat Tidak kurang juga yang mempertikaikan pelantikan Ahmad Zahid dengan mengaitkan beliau sebagai kluster mahkamah Sementara itu rata-rata pengguna Twitter yang tidak sabar melihat bagaimana Rafizi Menggalas tanggung jawab sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi dan Kabinet yang baru dibentuk Rata-ratanya berharap Rafizi menerjemahkan pemula disuarakan sebelum ini dalam usaha membantu rakyat Terutama dalam menanggung kos Sarah Do Bagaimanapun ada juga yang menyindir aliparlimen pandan itu karena didakwa pernah mengeluarkan kenyataan Mau memfailkan rang undang-undang Pendirian persendirian di parlimen untuk mengubal rakta yang menghalang seorang Perdana Menteri daripada melantik dirinya sebagai Menteri Keuangan juga Difahamkan sindiran itu ada kaitan dengan status Anwar yang turut menyendang jawatan Menteri Keuangan dalam Kabinet yang diumumkannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!